Kedatangan Anies Baswedan dengan kemeja tenun merah ke DPP-PDIP jadi sorotan media. Politikus PDIP Adian Napitupulu menilai tak ada yang salah jika tujuannya memang silaturahmi. Tapi apakah itu kemudian karena kita belum memutuskan, kita melarang orang bersilaturahmi ke kantor kita? Ya enggak boleh. Siapa mau datang boleh, berdiskusi boleh, berbicara boleh, kata Adian di DPP-PDIP, Jakarta Pusat, Senin, 26 Agustus 2024. Politikus PDIP Adian Napitupulu menjawab rumor PDIP akan mengusung Anies Baswedan dan Rano Karno di Pilgub Jakarta. Kalau soal Anies dan sebagainya, itu kan isunya ya, maksudnya kita jangan bicara isu, tapi faktanya sekarang adalah DPP-PDIP belum memutuskan untuk Jakarta, kata Adian. Sama Sika dari Nusantara TV, tadi sebenarnya Pak Anies sudah diundang hadir di DPP-PDIP, kenapa lantas tidak diumumkan dan alasannya kenapa Pak? PDIP perjuangan itu selalu membangun komunikasi dan diarok. Memang Pak Anies tadi kita lihat sempat datang di gedung B, ketemu sama si Dul Bang Ranok. Betul nggak? Bang Ranok-Karnok. Kalian harus ingat bahwa Pak Ranok, Bang Ranok ini adalah Gubernur Banten. Wakil Gubernur Banten, Pak Anies itu Gubernur DKI. Masa Gubernur DKI sama Gubernur Banten berdiskusi ya, tidak boleh? Boleh kan? Boleh. Jadi dalam rangka untuk silaturahim, untuk membicarakan sebetulnya DKI ke depan itu seperti apa? Tukar-menukar pengalaman. Gimana? Saya belum sempat ketemu Pak Anies. Jadi saya belum bertanya langsung ke Pak Anies ya. Takut salah. Tapi sudah terkonfirmasi berarti Pak Anies adalah Pak Anies dan Pak Anies itu ya? Sudah terkonfirmasi dengan pertemuan ini ya? Siapa yang mengkonfirmasi itu? Jadi kita mau konfirmasi. Oh, masih belum. Itu kewenangan hak prerogatif dari ketua umum. Maka sabarlah sedikit 1-2 hari. Pasti ketua umum akan menyampaikan gitu ya. Ya siapa yang nanti akan dicalonkan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, mana lagi yang belum provinsi ya? Misalnya ya. Yang paling penting kan itu ya. Jadi tunggu saja 1-2 hari. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.